Pernahkah Anda merasa terjebak dalam rutinitas berpikir yang monoton? Bagaikan mesin yang hanya mampu menjalankan perintah yang telah terprogram tanpa mampu berpikir di luar kota? Jika iya, Anda tidak sendirian. Di tengah hirup pikuk dunia modern yang semakin kompleks, kemampuan berpikir kritis dan kreatif menjadi aset berharga yang tak ternilai. Namun, sayangnya kemampuan ini seringkali terpinggirkan oleh rutinitas dan distraksi digital yang semakin merajarela. Lantas, bagaimana kita bisa meretas belenggu pemikiran yang membatasi potensi kita? Bagaimana kita bisa membangun generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mampu berpikir secara mendalam, analitis, dan inovatif? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang Anda bayangkan. Menulis Saya Yodhan Pranata dan saya akan membacakan tulisan dari Lenang Manggala di Nyalanuts. Bagi saya, menulis bukan sekedar merangkai kata-kata indah menjadi kalimat yang enak dibaca. Menulis adalah sebuah petualangan intelektual yang membawa kita menjelajahi labirin pikiran kita sendiri. Seperti seorang penjelajah yang menyusuri gua yang belum terjamah, kita akan menemukan lorong-lorong gelap yang penuh misteri. Terowongan-terowongan sempit yang menantang dan ruang-ruang terbuka yang menakjubkan. Dalam setiap kata yang kita tulis, tersimpan potensi untuk menggali ide-ide baru. Mengungkap sudut pandang yang berbeda dan menemukan solusi-solusi kreatif yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Menulis adalah proses menggali harta karun yang terpendam dalam pikiran kita. Sebuah proses yang tidak hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi mempertajam kemampuan berpikir kita. Dalam dunia pendidikan, konsep enam level berpikir telah lama dikenal sebagai kerangka untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kerangka ini menggambarkan enam tahapan dalam proses berpikir, mulai dari yang paling dasar, yaitu mengingat, hingga yang paling kompleks, yaitu menciptakan. Menariknya, menulis secara alami mengajak kita untuk melintasi ke enam level berpikir ini. Ketika kita menulis, kita mulai dengan mengingat informasi yang relevan, lalu memahaminya dengan lebih mendalam. Selanjutnya, kita menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks baru, menganalisanya secara kritis, mengevaluasinya secara objektif, dan akhirnya menciptakan sesuatu yang baru dan orisinal. Proses ini mirip dengan saat kita belajar naik sepeda. Awalnya, kita hanya mengingat instruksi dasar, mengayuh peda, menjaga keseimbangan, dan mengeram. Lalu, kita mulai memahami bagaimana semua itu bekerja. Selanjutnya, kita menerapkan pengetahuan itu dengan mencoba mengayuh sepeda sendiri. Seiring waktu, mengevaluasi kemajuan kita, dan akhirnya menciptakan gaya bersepeda kita sendiri. Namun, di era digital ini, ada tantangan baru yang menghadang. Distraksi digital, media sosial, game online, dan konten-konten menghibur lainnya. Seakan menjadi magnet yang menarik perhatian kita. Menjauhkan kita dari aktivitas yang merangsang pemikiran mendalam, seperti menulis. Sebuah studi yang dilakukan oleh Microsoft pada tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata rentang perhatian manusia telah menurun dari 12 detik pada tahun 2000 menjadi hanya 8 detik pada tahun 2013. Ini berarti kita semakin sulit untuk fokus pada satu hal dalam waktu yang lama, termasuk menulis. Distraksi digital tidak hanya mengurangi kemampuan kita untuk fokus, tetapi juga menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Ketika kita terus-menerus terpapar informasi yang dangkal dan menghibur, otak kita akan terbiasa dengan pola pikir yang pasif dan reaktif. Kita menjadi kurang mampu untuk menganalisis informasi secara mendalam, mengevaluasi argumen secara kritis, dan menghasilkan ide-ide orisinil. Di Nyalanesia, startup pendidikan yang didirikan oleh Lenang Manggala, mereka menyaksikan sendiri bagaimana menulis mampu mengubah cara berpikir siswa. Anak-anak yang tadinya malu-malu dan kesulitan mengungkapkan pendapat, kini berani menuliskan ide-ide mereka dengan percaya diri. Siswa yang tadinya hanya bisa menghafal rumus matematika, kini mampu menganalisis soal-soal kompleks dan menemukan solusi kreatif. Nyalanesia melihat bagaimana menulis menjadi jembatan bagi siswa untuk mengekspresikan diri, mengembangkan pemikiran kritis, dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Menulis membantu mereka untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik, mengasah kemampuan berkomunikasi, dan membangun kepercayaan diri. Untuk membangun generasi enam level berpikir yang siap menghadapi tantangan zaman, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan menulis sejak dini. Dorong anak-anak kita untuk menulis jurnal, membuat cerita, atau menuliskan pendapat mereka tentang isu-isu terkini. Berikan mereka pujian dan apresiasi atas setiap karya yang mereka hasilkan. Lingkungan yang mendukung kebiasaan menulis tidak hanya terbatas pada keluarga dan sekolah. Kita juga bisa menciptakan komunitas menulis, mengadakan loba menulis, atau menyediakan platform online untuk berbagi karya tulis. Dengan demikian, kita bisa membangun ekosistem yang mendorong anak-anak untuk mencintai menulis dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Mari kita lawan distraksi digital dengan kreativitas dan pemikiran kritis. Mari kita bangun generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga bijaksana, inovatif, dan berdaya saing. Karena, setiap kata yang kita tulis adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Jadi, mari kita tulis. Mari kita tulis untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita tulis untuk meretas belenggu pemikiran kita, untuk membangun generasi 6 level berpikir yang siap menghadapi tantangan zaman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.